Hai Sambal Sambal, kembali lagi di Sambal. Semarang mendonggeng bareng anak ulitasi. Kali ini, kalian ditemani sama Akei dan Kanana. Kali ini, kita berdua akan bercerita tentang si tikus yang sombong. Penasaran kan? Yuk, teman-teman! Di hutan, ada seekor tikus yang terkenal dengan kesombongnya. Ia selalu mengejek hewan-hewan lain karena tidak pandai dalam hal moncet. Hai kalian, aku sangat kesihkan melihat kalian. Kalian harus berjalan di cuaca seperti ini. Ujarnya sambil tertawa terkekeh. Pada suatu hari, buaya dan dedek tengah bermain bola bersama di sinai. Namun, karena buaya terlalu besi manat, ia memukul bola tersebut terlalu keras. Hingga akhirnya bola itu pun nyangkut di atas pohon. Mereka berdua bingung. Lalu, bagaimana ya cara mengambil bola di atas itu? Ucap si bebek. Lalu, muncullah si tikus dari pohon. Makanya, jangan hanya bisa berenang dan berjalan saja. Belajar mancat dong, agar bisa seperti itu. Mancat kesana kemari di atas pohon. Buaya dan bebek pun hanya diam melihat tikus yang meloncat kesana kemari. Tikus pun melemparkan bola tersebut ke arah dahan parah yang ada di depannya. Sehingga bola itu memantul kembali dan ditangkap olehnya. Ia melakukan hal itu berulang-ulang kali. Sehingga membuat buaya dan bebek merasa kesel. Hei buaya, kami malik kita pulang saja. Jalkan dia bisa senang-senang sendiri dengan bola itu. Dan buaya pun mengetujui ajakan sang buaya. Hei tikus, kau bisa mengambil bola itu. Bola itu sekarang milikmu. Kami ingin pulang saja. Kami saya terlalu lelah untuk bermain. Tikus yang merasa terkejut dengan suara sang buaya. Akhirnya tanpa sengaja terpelicir dari atas pohon. Dan terjatuh ke kubangan lumpur. Melihat tikus yang terjatuh ke lumpur. Buaya dan bebek tertawa terbahak-bahak. Lalu bebek berkata. Ha ha ha. Mangganya tikus. Kesian sekali kamu ini. Tadi melompat-lompat dengan bahagia di atas pohon. Sekarang kau terjatuh juga kan? Buaya pun menambahkan. Mangkanya tikus, janganlah sombong. Kesombonganmu itu tidak membawamu ke hal-hal yang baik. Sekarang kau pasti malu kan? Lalu tikus pun merasa kesal dan juga malu. Namun ia tahu apa yang dikatakan bebek dan buaya itu adalah hal yang benar. Baikah buaya, bebek. Aku minta maaf. Dan aku berjanji. Aku tidak akan cembong lagi. Sekarang mari kita berteman. Buaya dan bebek tertawa menganggut. Baiklah. Kalau mengetuk, ayo kita berteman. Iya. Semoga kita bisa bermain bersama ya. Buaya sobat sambal. Gimana nih cerita dari Kak Tiran Kak Nana? Seru kan? Seru dong. Eks. Tapi sebelum itu, cerita ini ada peseorangnya loh. Bahwa sobat sambal tidak boleh menjadi orang yang sambal. Karena kita sesama malah Tuhan. Dan kita pasti ada kelebihan masing-masing. Nah, sekian dulu ya video dari Kak Tiran Kak Nana hari ini. Sampai jumpa di video sambal berikutnya. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. 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 Terima kasih.